Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Michelle channel Baik teman-teman Hari ini Saya akan berbagi kepada teman-teman Bagaimana sih Tips agar kita Konternya bisa berkembang Dan ramai terus Oke langsung saja Saya akan membagikan 5 tips untuk usaha Konter kita agar bisa berkembang Dan pastinya ramai terus Yang pertama Yang pertama itu Kita harus Stok Aksesoris HP Terbaru Jadi yang harus teman-teman Lakukan kita harus bisa Menyetok aksesoris HP Terbaru kenapa Karena dunia elektronik Itu apalagi perhapean Itu sangat berkembang Dan sangat pesat Nah contohnya Untuk HP-HP terbaru Yang baru keluar Itu pasti Sudah banyak Yang pengen beli Tempered glass nya Pengen beli juga Soft case nya Ada hard case nya Dan tempered glass juga Banyak macam-macam yang ada yang biasa Ada yang full Ada anti radiasi Ada anti minyak Dan yang lain-lainnya Jadi teman-teman harus Mampu Untuk bisa membuka diri Dan menyetok Stok-stok HP-HP terbaru Dan kita Di aksesoris Kita harus Punya Aksesoris itu Terlebih yang ada Kabel data Type-C Adaptor Atau OTG-OTG Dan yang lainnya Kita harus bisa Ada di counter Itu yang pertama Yang kedua Gunakan Digital money Kenapa kita harus Menggunakan Digital money Karena Saat-saat ini Orang banyak sekali Yang ingin Bertransaksi itu Pakainya Digital ya Seperti dia Mau transfer Ataupun dia pengen Pakai barcode Ataupun dia pengen Pakai Shopee Pay Dan yang lainnya Dan itu minimal Kalaupun kita Tidak memiliki Semuanya Minimal salah satu Ada Atau mesin Mesin Edisi itu Kita ada Entah itu Bank apa aja Minimal ada Sehingga Semua pelanggan Baik pelanggan Yang dari Kampung Ataupun Dari perkotaan Jadi semua Customer kita bisa Terjangkau Dan ketika Mereka ingin Transaksi Itu mereka Bisa menggunakannya Kenapa Karena banyak sekali Terjadi Orang pengen beli Tapi dia pengen Transfer Atau pakai Barcode Untuk pembayarannya Tapi kita tidak ada Dia tidak jadi beli Kan sayang Kesempatan itu Akhirnya hilang Karena ketidaksiapan kita Jadi jangan sampai Kesempatan itu datang Dan kita tidak siap Jangan sampai terjadi Jadi Dari sekarang Teman-teman Usahakan Gunakan Digital Money Apa saja Pelan-pelan Cari yang paling Permudah Yang ketiga Gunakan juga Digital Marketing Supaya teman-teman Pemasarannya Tidak hanya Di lingkungan Konter saja Maka Alangkah baiknya Teman-teman Gunakan Digital Marketing Salah satunya itu Paling simple Status WA Jangan sampai Status WA Kita itu Hanya Berkisar Tentang Daily Activity Atau Aktivitas kita Sehari-hari saja Apalagi kalau kesah Ada yang curhat Ada yang komen Kesel Ini hutang Tidak dibayar Bayar Akhirnya Keluarlah Sumpah serapah Di status WA Daripada Itu yang keluar Mendingan Kita jadikan Status WA Kita itu Menjadi Ladang Untuk Menghasilkan Cuan Kalau yang punya IG Gunakan IG Kalau teman-teman Buka E-commerce Buka E-commerce Shofi Tokped Ataupun yang lainnya Meskipun Tidak bisa langsung Pesat Setidaknya kita Ada usaha Dan ikhtiar Di situ Saya tidak bisa Main IG Belajar Jadi kita harus Bisa membuka diri Tanya teman-teman Bagaimana kita Jualan IG Ataupun Bagaimana kita Menggunakan Whatsapp Bisnis Ataupun Kita bagaimana Menggunakan Facebook Marketing Jadi itu Sangat Banyak sekali Sebetulnya Untuk Dibahas Kalau kita ingin Bahas Digital Marketing Intinya Untuk Digital Marketing Ini Tujuannya Supaya Jangkauan Penjualan kita Luas Bahkan Internasional Pakai apa Digital Marketing Tidak Saya bahas Hari ini Karena penjelasannya Sangat Panjang sekali Saya hanya Menyampaikan Secara umumnya Saja Untuk teman-teman Yang ingin Berkembang Dan ingin Kontrair Ramai terus Nanti tinggal Diperdalam Satu-satu Oke Yang keempat Repeat order Berkala Repeat order Berkala Atau reorder Berkala Kalau teman-teman Sudah Buka Konter Dan sudah Pernah Belanja Jangan Sampai Itu Menjadi Belanja Yang pertama Dan terakhir Kalau Seperti itu Berarti Pembukuan Teman-teman Itu belum Stabil Karena Tidak ada Stok Barang Tidak ada Uang Modal Stok Perbulan Itu bagaimana Jadi usahakan Teman-teman Yang sudah Belanja Usahakan Perbulan Itu belanja Berapapun Mau sedikit Mau banyak Belanjalah Karena kalau sudah Belanja Berkala Berarti usaha Konter Anda Sudah sehat Kalau belum Belanja Berkala Berarti Ada yang Salah Dalam Pembukuan Ataupun Stok Barang Jadi saya Sarankan Belanjalah Secara Berkala Minimal Satu bulan Sekali Kalau saya Belanja Konter itu Setiap Awal Bulan Lakukan Itu Berkala Setiap Bulan Berarti Bulan Maret Tanggal Satu Bulan Maret Saya Belanja Setiap Tanggal Satu Terus Belanja Kalau Pengen Akhir Bulan Akhir Bulan Kalau Pertengahan Bulan Pertengahan Bulan Lakukan Itu Jadi Ini Yang Nanti Akan Membuat Konter Kita Berkembang Jangan Sampai Barang Habis Uang Tak Ada Mendingan Barang Banyak Duit Banyak Semuanya Pasti Mau Dan Itu Ketika Teman Sudah Repeat Order Dan Ini Memang Sangat Sepele Tapi Pengaruh Sangat Banyak Sekali Apalagi Teman Teman Saya Sudah Jelaskan Kalau Kita Itu Ada Namanya Biaya Pengembangan Usaha Jadi Omset Yang Teman Teman Sudah Dapatkan Profitnya Itu Tidak Dihabiskan Semua Minimal 10% Itu Dimasukkan Pengembangan Usaha Jadi Teman Teman Ketika Repeat Order Yang Tadinya 1 Juta Belanjanya Naikin 1 Juta 200 Bulan Depan Naikin Lagi 1 Juta 400 Jangan Sampai Bulan Ini Belanja 1 Juta Bulan Depan Malah Tidak Belanja Nah Itu Yang Membuat Kontrol kita Tidak Sehat Nah Yang Terakhir Tips Yang Kelima Adalah Teruslah Belajar Dan Berinovasi Kenapa? Karena Kuncinya Itu Disini Belajar Dan Yang Kedua Yang Membuat Kita Beda Dengan Yang Lain Kita Mau Berinovasi Lakukan Inovasi Yang Ada Apalagi Di Saat Sekarang Kalau Memang Kontrak Tidak Ramai Apa Yang Kurang Maka Tutupi Kekurangan Itu Dengan Apa Yang Kita Lakukan Oh Orang Pengen Bayangnya COD Cari Mana Mitra Bisnis Kita Yang Mau Untuk Membair COD Kalau Memang Susah Dijangkau Maka Kita Harus Gunakan Kuril Atau Sales Silahkan Gunakan Itu Supaya Penjualan Kita Makin Banyak Dan Makin Berkembang Bagaimana Untuk Di Kampung Berarti Kalau Di Kampung Maka Kita Harus Sediakan Barang Barang Yang Murah Tapi Kualitasnya Bagus Jangan Sampai Barang Murah Tapi Kualitas Murahan Sehingga Nanti Para pelanggan Tidak Mau Datang Lagi Ketempat Kita Jadi Ini Lima Tips Yang Saya Berikan Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Ini Menurut Menurut Pengalaman Kita Selama Beberapa Tahun Kita Membuka Konter Dan Alhamdulillah Sudah Buka Cabang Dan Kita Sudah Pengiriman Keseluruh Indonesia Jadi Yang Pertama Stok Aksesorius HP Terbaru Yang Kedua Gunakan Digital Money Yang Ketiga Gunakan Digital Marketing Yang Keempat Repeat Order Aksesorius HP Secara Berkala Terusah Belajar Dan Berinovasi Semoga Yang Ingin Buka Konter Dimudahkan Dan Semoga Yang Sudah Buka Konter Diberikan Kelancaran Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh